Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan bersyukur itu Hukumnya wajib Sebagaimana Allah Sebenarnya berfirman Dan bersyukurlah Kepada aku atas segala nikmat yang aku beri Kepada kalian Dan janganlah kalian kumpul nikmat Dan bersyukurlah Kepada aku dan bersyukurlah Kepada kedua orang itu Iya Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman Artinya Sungguh Allah kalian telah mengumumkan Juga kalian bersyukur Atas segala nikmat yang aku beri kepada kalian Maka sungguh aku tambah Aku akan tambah nikmat itu untuk kalian Dan jika kalian kufur Kufur nikmat Maka sungguh seksaku sangatlah beri Ancaman disitu Siksa bagi orang kufurniman Menunjukkan bahwa Bersyukur itu Hukumnya wajib Nah bersyukur itu Janganlah sekalian Ada tiga Ada tiga rukun Disebutkan Dan juga dalam kitab Uttatussabirin Wadzakhiratussyakirin Buat berukur syukur dengan tiga Yang pertama Syukur dengan hati Itu meyakini bahwa Nikmat Semua nikmat itu dari Allah Termasuk nikmat Keamanan dan Merdeka Itu pemberian dari Allah Murni Maka dalam hati ini Kita cinta kepada Allah Nah itu Itu termasuk syukur Kemudian syukur yang kedua Rukun yang kedua Dengan lisan Itu memuji Allah Alhamdulillah Dengan Semua nikmat yang Allah beri Termasuk nikmat Aman dan Merdeka Kemudian yang ketiga Itu menggunakan nikmat itu Untuk taat kepada Allah Untuk Mendekatkan diri kepada Allah Dengan beribadah Umat Islam Jangan ditanya Kalau masalah syukur Mensyukurin nikmat kemerdekaan Itu setiap hari Siap mal Iya Bukan Bukan Setahun sekali saja Tapi Setiap hari Alhamdulillah Begitu jalan sekalian Tapi ada sebagian orang Bersyukur Mensyukurin nikmat kemerdekaan Itu dengan Maksiat Nah ini salah Maksiat Yang ini Joget Hotser Daktuta Ini bukan Maksiat Ini syukuri Ini kufur nikmat Iya Kufur itu Nikmat Atau maksiat yang lainnya Misalnya ngirim Makanan ke Punden Apa punten Apa punten Iya Mengirim makanan Untuk Katanya untuk Menolak bala Lohnya Memberi nikmat kemerdekaan Itu Allah Bukan makan Bukan mayan Yang ada di kuburan Bukan Patung Bauraksol Atau Yang lainnya Alhamdulillah Dengan da'wah tawahid Dan senang Di masjid-masjid Dimana saja Itu Alhamdulillah Banyak masyarakat yang Mengerti Sudah syukur Sudah tidak lagi Melakukan Acara-acara Yang gak jelas Alhamdulillah Iya Kayak di perumahan kita Ini gak ada acara Aneh-hneh Ya balik lombang Makan kerupo Atau Main pimpong Nah kalau itu Semua orang suka Iya kan Tari tambang Sudah Tapi kalau acara Ritual-ritual Kurafatah Ada Hatha Min barakati Da'wah tawahid Sunnah Ini termasuk Keberkahan Da'wah tawahid Dan sunnah Lanjut ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa alhamdulillahirrahmanirrahim 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 terima kasih Sekarang pembahasan sangat penting Itu tentang keyakinan Dan keimanan Kata penulis Syarhus Senna Itu Imam Al-Bahari Itu beriman dengan syurga dan neraka Ya Allah itu penting Bahwa syurga itu hak Ada, sekarang itulah ada Dan neraka itu ada Kemudian Kata penulis Rahimahullah Syurga dan neraka itu makhlukat Ya ini sudah diciptakan Sudah ada sekarang Al-Jannatul Fisa Meisab Syurga itu sekarang posisinya Ada di langit ketujuh Ya Dalilnya mana? Dalilnya surat An-Najjum Walauqadara'awna Zilatul Ukhram Ainda Sidratil Muntaha Ainda Jannatul Ma'wah Bahwa Nabi SAW Setelah melihat Malaga Jibril dalam bentuk aslinya Memiliki 600 sayang Dan tingginya dari langit sampai bumi Itu yang kedua kali Di Sidratil Muntaha Waktu Mi'raj Hadis itu Di dekat Sidratil Muntaha itu ada Jannatul Ma'wah Hadis itu menunjukkan bahwa Syurga Ma'wah itu ada di mana? Di atas langit ketujuh Karena Sidratil Muntaha itu di atas Langit ketujuh Wasakfuhl Arsh Kata Asyikh Rahimahullah Bahwasannya Atapnya Atapnya syurga itu adalah Arsh Dalilnya Wasakfuhha Arshur Rahman Dan atapnya Syurga Firdaus Itu Arsh Allah Yang mahal Penyayang Sedangkan api Api neraka Itu di bawah bumi As-Sabi'ah Yang ketujuh As-Suflaik Malakudah Sebagaimana Rasulullah Di bawah Dasar laut itu ada Api neraka Dan juga Allah Azza wa Jala berfirman Apabila Lautan itu Dinyalakan Jadi api pada hari Kiamat Dan syurga neraka itu Sudah diciptakan 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 dari tidak ada Alham jadi ada Allah telah mengetahui Allah ta'ala Yang mahal tinggi mengetahui Berapa jumlah Ahlul jannah yang akan masuk Allah ta'ala Masya Allah Ini termasuk Beriman dengan takdir Dan Allah Azza wa Jala Juga mengetahui Berapa jumlah Orang yang masuk Neraka Na'udhu billahi minan-nar Na'udhu billahi minan-nar Na'udhu billahi minan-nar Ya Dan syurga dan neraka itu Tidak Dibinasakan Selamat Walaupun itu terjadi Kiamat nanti Ditip Sanggakal yang pertama Itu kehancuran Alhamdulillah Tapi syurga dan neraka Tidak dihancurkan Iya Tidak dihancurkan oleh Allah Termasuk isinya Ada bidadari Itu sudah ada sekarang Bidadari itu ya Tidak dimatikan nanti Waktu kiamat Boga'uhuma ma'abaqa illa Abad al-abin Jadi Kekalan syurga itu Seperti Allah kekal Gitu maksudnya Iya Tapi bedanya Iya Kalau Allah Azza wa Jala itu azali Iya dimulai dari Tidak dimulai dari tidak ada Sedangkan syurga dan neraka dimulai Dia mulai dari tidak ada Kemudian diadakan oleh Allah Azza wa Jala Kalau Allah Azza wa Jala Tidak diawali dari tidak ada Allah itu azali dan kekal Nabi Adam A.S. Pernah di syurga Yang kekal itu Iya Dalam pembahasan taksir Bahwa Nabi Adam waktu itu di syurga adn Ada yang bilang di syurga ma'wah Al-makhluk yang diciptakan itu Dan dikeluarkanlah Nabi Adam A.S. dari syurga Setelah tinggal sementara Karena melakukan maksian Satu saja dosanya Nah maka Diturunkanlah dia dan istrinya Dan keturunannya nanti Juga termasuk kita ini di dunia ini Supaya bisa balik ke syurga Dengan amal soleh Lanjut Kata syik soleh Bahwa saya termasuk Rukun iman yang penting adalah Beriman dengan hari akhir Dan termasuk beriman dengan hari akhir Adalah beriman dengan Semua yang Terjadi di hari akhir Termasuk beriman dengan hari akhir Adalah beriman dengan syurga dan draga Karena syurga dan draga itu Di akhirat itu adalah Tempat membalas Iya Maka orang mu'min akan di syurga Khoda afilah hal mu'minu Di akhirat setelah itu Allah menyatakan Yang mereka akan mengurasi syurga Jadi orang mu'min di syurga Nah syurga ini Disiapkan untuk orang-orang yang bertaqwa Wa'idat Dil-Muttaqin Telah disiapkan untuk aham bayi bertaqwa Orang kafir Orang kafir itu yang draga Yang tidak beriman Yang telah disiapkan itu Untuk mereka Maka Syurga dan draga itu adalah tempat Pembalasan Bagi manusia Adapun di dunia ini Tempat beraman Tidak ada pembalasan Jadi sepanjang hidup kita Sampai patasannya mati Itu kita beraman Dan tidak ada pembalasan Sedangkan akhirat Tempat pembalasan Dan tidak ada lagi amat Iya Maka ini penting untuk kita Pikirkan Kita jangan hanya memikirkan dunia Allah SWT menjelak orang yang hanya memikirkan dunia Dalam hatinya cuma dunia saja Mereka hanya mengetahui tentang dunia Ini maksudnya konteksnya Sebab menurutnya berkaitan dengan orang Yahudi Orang Yahudi itu pintar dunia Mereka itu cuma lihat gini aja Uang emas Dinar Uang pera Dirham Dia bisa tahu bahwa ini asli apa palsu Cuma dilihat gini Pintar Pintar berarti kan Tapi cuma urusan dunia Pintar mereka Sampai hari ini orang Yahudi Ya pintar juga Sampai hari ini Orang kafir juga Pintar urusan dunia Tapi mereka lalai Coba lihat Lalai dengan akhirat Maka orang Islam Jangan seperti mereka Kita harus Menjadikan dunia yang Allah beri kepada kita di dunia ini Untuk mencari pahala di akhirat Pahala akhirat Wabdaghim Fima jatuh Allah Jatuh Allah Jadi carilah olehmu Dengan harta yang Allah beri kepada kamu Pahala akhirat Ya Carilah Pahala akhirat dengan dunia Harta dunia yang Allah beri kepada kamu Jadi Harta yang Allah beri kepada kita Itu tujuannya supaya Untuk membantu kita Memudahkan kita beribadah Seperti haji Umrah Seperti Bayar zakat Seperti Infak Sodaqah Kefarad Waqaf Masjid Dan lain-lain Itu dengan fudus Nah jadi itu jaman Ya Maka jangan sampai Seseorang ketika berdagang Lu mau dengan Ibadah Bahkan sebenarnya Ibadah itu Ya Tujuannya untuk menunggu jadwal sholat Ya Maka jangan sampai Lewat sholatnya Rijalun Latul hihim Tijaratun Walabaya'un An zikrillah Wa an zolah Laki-laki yang tidak terlupakan Dengan tigir dan sholat Ketika mereka berjaga Jadi idealnya Kerja apapun Begitu azah Tutup Tuh-tuh Jangan transaksi Baik online Mupun offline Semua aktivitas Hentikan dulu Urusan dunia itu Kemudian Masa masjid Sholat Itu sebenarnya Itu Allah memuji Para berdagang Yang tidak melalaikan Dari berdagangannya Terhadap apa Salah Dan berdikir Allah Ta'ala berfirman Tenggungatan Jumat Lihat Iza nudia Lissalatimiyamil Jum'ah Apa Fas'awna zikrillah Wadharubay Jika dikumanakan Adat Jum'atan Maka Pergilah kalian Menuju Dikrullah Yaitu ke masjid Untuk mendengarkan Khutbah Jum'at Dan salat Jum'at Dan tinggalkan Jum'at Kepada para berdagang Setelah Sholat Jum'at Wa'idha Fa'idha Kutiyatis Sholat Antasyiruf Wabta'u Minfadlillah Jika kalian Sudah selesai Sholat Jum'at Maka Berdebarlah Kalian di muka bumi Dan jaga Rezeki Dari Allah Nah ya Jadi Berdagang itu Tujuannya Untuk Menunggu jadwal sholat Begitu jadwal sholat Datang Tutup Ya Kunci dulu Tukunya Kemudian ke masjid Insya Allah Tidak berkurang Rezeki Karena rezeki itu Sudah di Sudah di catat So Sekiranya Bahwa rezeki itu Akan semakin banyak Dengan sebab Orang itu Semakin Banyak jam Kerjanya 24 jam kerja Ya Buka toko 24 jam Sekiranya Sekiranya Orang yang buka toko 24 jam Pasti kaya Tentu mereka Lebih kaya Terlebih dah Itu Apa namanya Yang kaya-kaya itu Ya ternyata Yang buka warung 24 jam Ya ternyata Ya ternyata Yang buka warung Terlebih dah Ya ternyata Itu cerita Sama saya Orangnya Ajib ya Banyaknya tidur Lainnya orang Tidak kerja 24 jam Ya ternyata Rezeki Sesuai dengan Apa yang Allah Taktirkan Karena Rezeki itu Sudah di Sudah ditaktirkan Pikir Berizki Yang pertama Dicatat Jadi Nunggu 4 bulan Rezeki Ingat Orang yang Zuhud Dan menjaga Sholat Dan menutup Tokonya ketiga Jam sholat Tidak berkurang Taktir Rezeki Itu harus Yakin itu Mat Islam Ya Ya pernah Kaya-kaya Jangan Istilahnya Ngoyoh Dalam Kudusan dunia Ya Sampai Lupa Dengan sholat Lupa Dengan Zikir Kata Imam Syari Siapa yang ingin Dapat rezeki dunia Harus Punya Lenggu dunia Siapa yang ingin Pahala akhirat Harus Dengan ilmu agama Siapa yang ingin Kekayaan Dunia Akhirat Harus Dengan ilmu Begitu ya Jangan sampai Urusan dunia Pemwinter Tapi Agama Dah ngerti Sama sekali Ini Clear Yang seperti Sebab Nanti Wallahi Orang Kalau mati Dia tidak akan Membawa ilmu dunia Ilmu dunia Dia Ilmu Jizika Ilmu Kimia Ilmu Iva 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 Ipa Maksudnya Dan yang lainnya Bahasa Inggris Dan lain sebagainya Wallahi Tidak akan Dibawa Di alam kubur Dan Akan Ditanya Oleh Malaga Bukarnagir Ia Dibawa Ke alam kubur Sampai Ke akhirat Ikhwagama Wallahi Agama Tentu Islam Manrabuk Siapa Rab Rab itu Yang menciptakannya Dan yang Kau sempah Siapa Allah Harus tahu itu Masa Tidak tahu itu Kemudian Siapa Nabi Yang kau ikuti Di dunia Nabi Wahab Kemudian Madin Ini apa Agamamu Yang kamu Amalkan Di dunia Kalau Dia tidak Sholat Siang Malam Cuma Mikirin Apa Namanya Ngitung Kayaannya Aja Tapi Dia Tidak Sholat Wahab Bahaya Apa itu Kalian Tersia-sia Terlena Dengan Berbangga Bangga Dengan Banyaknya Harta Dan Anak Terus Dibangga Banggain Di Men Souls Dibangga Banggain Di Offline Di depan Orang Cuma Bangga Bangga Ini Penyakit Wallah Penyakit Sayusibu Umati Daul Umam Akan Menimpa Umatku Penyakit Penyakit Umat Umat Terdaul Akan Menimpa Umatku Ada Enam Kata Rasulullah Dibanggain Dibanggain Harta Harta Tidak Tidak Punyai Tapi Dia Ingin Mencari Dengan Cara Segala Macam Halal Halal Dua Al Batur Batur Harta Sudah Punya Dia Tapi Dia Melakukan Kunturiman Pada Orang Lain Siapapun Dia Benci Dia Penjarakan Dengan Funus Dia Dia Beli Itu Hakim Jaksa Semua Dibelih Ditentukan nama-namanya Wah ini kan bahaya Ini baton namanya Kemudian kata Rasulullah Ad tekathur Tekathur itu Bangga diri dengan banyak harta dan anak Ini penyakit Kemudian yang keempat Ad tanajush Yaitu ketika Apa namanya Berdanggang dia menggunakan Mafia maklar Maklar-maklar ini menaikkan harga barang itu Tanpa membeli Tujuannya supaya membeli itu Menaikkan harga Ini najash Kemudian Ad tabahud Yang kelima Yaitu saling marah Saling bermusuhan Gara-gara harta Saling bunuh Kemudian apa lagi Yang keenam yaitu Saling dengi Denggi itu ingin menghilangkan nikmat yang ada Pada orang lain Dengan cara misalnya dirampok Merampok Begal dan lain sebagaini Sumbaya kunubah Kemudian setelah itu Melakukan Ketolingan Dari enam penyakit Maka orang Islam Harus Hati-hati Dengan enam penyakit ini Kenapa orang itu Tentang penyakit itu Karena lupa Dengan akhirat Ya dibikin Cuma dunia saja Walaupun Kita mikir Sampai potak Ya tidak akan Melebih Yang Allah sudah tentukan Rezki Allah Ya Lakukanlah usaha Dan berdo'ala Bertakwala Ya insya Allah Dikasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala Sabar Kemudian Ya lanjut Orang yang menginggari Keberadaan syurga dan neraka Makedek kafir Murdan Siapa itu misalnya Sebenarnya koromitoh Ada kelompok namanya Koromitoh Pengikutnya Kurmut Ada orang namanya Kurmut Kemudian ada lagi Baltinia Baltinia Ini kelompok Yang mengatakan bahwa Yang mereka miliki Dari ilmu Baltin Itu lebih baik Daripada syariatnya Para rosul Dan mereka ini juga Tidak beriman Dengan hari akhir Termasuk syurga dan neraka Mereka tidak percaya Na'udhu billah Dari Lanjut Maka ditekas oleh syekh Sekali lagi Wajib beriman Dengan syurga dan neraka Itu sudah ada Itu tempat itu Cuma syurga dan neraka Sebabnya Kemudian Allah Berfirman Cepatlah kalian Ini Allah yang bilang Cepatlah kalian Kepada Ampunan dari Allah Dengan amal Soleh dan Taubat Wajib Dan cepatlah kalian Menuju syurga Ya Itulah makna juga Mafirwi Allah Larilah kalian Kepada Kepada Allah Kemudian Bagaimana Maksudnya lari Menuju syurga Lari dari neraka Menuju syurga Yaitu Lari dari Kekafiran Menuju Keimanan Lari dari Kefasikan Menuju Ketakuan Yang mana syurga Itu kata Allah Luas lebar Seluas langit Dan bumi Coba renungkan Berapa Luasnya langit Kata Nabi Langit Ada tujuh Itu Setiap Satu langit Itu tingginya Itu Lima Tau Itu Tingginya Satu langit Sedangkan Jumlah langit Ada tujuh Sama tingginya Masing-masing Lima ratus tahun Kemudian Jalan antar langit Lima ratus tahun Kemudian Jalan dari Bumi Ini Bumi ini Ke langit Pertama Lima ratus tahun Teleskop yang Paling Bisa Memotret Jauh Yang paling Jauh Dari Anti Antariksa Itu Black hole Dibaliknya Lubang hitam Teleskop Belum bisa Memfoto Miliknya NASA Jadi Luaskan Dari bumi Ke langit Jawa Seng Iya Dan bumi Ini titik Hitam Saja Di Di bawahnya Langit pertama Ada Milyar Ratusan Milyar Bintang Luar biasa Itu Jawa Dan bumi Ada berapa Ada tujuh Betapa Luas Di syurga Allah Iya Sungguh Sangat rugi Kalau orang Di dunia Kafir Tidak Mendapatkan Kaplingan Di syurga Tahu Kaplingan Ya Sudah Itu Rugi Ya Allah Padahal Seluas Itu Kata Ibn Ketir Itu Belum Luas Panjang Itu Baru Luas Lebarnya Art Itu Lebarnya Biasanya Panjang Lebih Lebarnya 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 Begitu Jadi Seorang Ya Apabila Ya Semuanya Sebenarnya Kita Di dunia Ini Numpang Kita Semua Ada Yang Beli Rumah Ada Yang Ngontra Ada Yang Ngekos Itu Sebenarnya Numpang Kita Di dunia Karena Dunia Ini Mila Allah Jika Ingin Mendapatkan Kemuliaan Di syurga Menurut Bertaqwa Disiapkan Syurga Itu Untuk Orang Yang Bertaqwa Apa Taqwa Itu Taqwa Itu Definisi Yang Terbaik Dari Sahabat Dari Dari Tabi Amal Bita'at Allah Ya Al Nuri Bina Allah Raja At Wa Billah Itu Mengamalkan Ketaatan Kotaan Allah Berdasarkan Cahaya Ilmu Dari Al-Quran Dan Sunnah Karena Mengharapkan Ganjaran Isi Allah Dan Meninggalkan Maksiat Dan Meninggalkan Maksiat Berdasarkan Ilmu Dari Allah Al-Quran Dan Sunnah Karena Takut Dari Siksa Allah Itulah Takut Tanyalah Pada Diri Masing-masing Apakah Kita Sudah Maksimal Melaksanakan Perintah Allah Dengan Iat Mengharapkan Gajaran Syurganya Allah Kalau Kurang Ya Lengkapi Akhir Karena Perintah Itu Ada Wajib Ada Sunnah Pertanyaan Kedua Apakah Kita Sudah Meninggalkan Semua Meninggalkan Maksiat Ya Berdasarkan Al-Quran Gerim Dan Sunnah Disebutkan Dalam Kitab Al-Quran Maksiat Ada 70 70 Jadi Kalau Orang Bila Moli Moli Kurang Akhir 70 Dosa Besar Apakah Kita Sudah Meninggalkan 70 Dosa Besar Itu Dan Karena Takut Sama Allah Meninggalkan Dosa Itu Kalau Belum Padahal Allah Menyatakan Setelah Disiapkan Syurga Itu Untuk 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 Kalau Kurang Kita Syarat Dua syarat Takwa Ini Lengkapi Lengkapi Mumpung Jorim Ya Begitu Ya Ada Penerga Itu Sudah Ada Ya Jika Jika Mereka Tidak Sanggup Untuk Menandingi Al-Quran Ini Manusia Dan Jinn Jelas Manusia Dan Jinn Walaupun Bersatu Semuanya Untuk Menandingi Al-Quran Tidak Akan Bisa Al-Quran Kitab Mu'jizah Ya Dari Allah Isinya Semuanya Benar Mutlak Ya Nah Orang Kalau Orang Khafer Silahkan Datangkan Siapapun Yang bisa Ahli Bahasa Kalian Untuk Membuat Quran Tandingan Ya Jika Kalian Tidak Bisa Takutlah Dengan Api Neraka Kalau Kalian Kafir Takutlah Kalian Dengan Api Neraka Yang Mana Bahan Bakar Neraka Itu Adalah Orang Manusia Jadi Bahan Bakar Itu Manusia Jadi Orang Kafir Kalau Dilempar Neraka Begedek Apinya Wal Hijara Hijara Disini Maknanya Batu Secara Leter Tapi Kata Alita Fsir Maknanya Batu Batu Yang Disambah Semuanya Nanti Akan Dilempar Neraka Dan Menjadi Neraka Semakin Besar Nerik Nar Nar itu Api Sebenarnya Nar Api Jamannya Niron Ya Kita Semua Takut Sama Api 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 Neraka Itu Dibandingkan Dengan Api Dunia Api Dunia Dikalikan 69 Kali Lipat Padahal Api Dunia Cukup Kalau Orang Terbakar Sekujur Badannya Dia Akan Mati Dalam Waktu 10 Menit Kalau Terbakar Sekujur Badannya Ngerti Bagaimana Dikalikan 69 Kali Lipat Suhu Api Dunia Api Yang Biasa Dipakai Untuk Bikin Besi Besi Dari Biji Besi Itu Suhunya Antara 700 Derajat Celcius Sampai Lebih Dari Seribu Itu Api Dunia Ya Bagaimana Api Teraka Na'udhu Billahi Minan Nar Na'udhu Billahi Minan Nar Na'udhu Billahi Minan Nar Dan api Neraka Itu Sudah Disiapkan Sudah Ada Lil Kafiri Untuk Orang Kafir Kafir Itu Itu Yang Tidak Beriman Tidak Beriman Dengan Allah Rasul Nya Al Quran Itu Kafir Siap 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 Aja Ya Tapi Ustaz Kalimat U'idda Itu Artinya Kan Dia Ini Kan Fi'il Maldi Del Majul Ya Ustaz Wa'idda Fi'il Maldi Del Majul Artinya Wa'idda Itu Telah Disiapkan Jadi Sudah Sudah Ada Sekarang Sudah Ada Bukan Maknanya Wa'idda Yang Nanti Baru Diciptakan Sudah Sudah Ada Sekarang Begitu Maksudnya Surga Neraka Dalam Yang Menuatkan Ayat Ini Wa'idda Bahwa Itu Maknanya Sudah Ada Itu Sabda Nabi Tentang Angin Panas Pada Waktu Musim Panas Terima In Shit Tentang Har Min Fai Hijah Yakin Sudah Itu Bahwasannya Udara Yang Panas Suatu Musim Panas Karena Musim Panas Di Tengah Sampai Pernah Di Kuwait Di Jalan Raya Di Asfaldi Sampai 80 Derajat Panas Sampai Itu Lampu Merah Sampai Meleleh Saking Panas Itu Musim Panas Nah Sekarang Ini Lagi Musim Panas Itu Suhnya Saya Kan Pernah Di Madinah Tau Tau Bagaimana Musim Panas Suhnya Sampai 44 Di Madinah Kemarin Waktu Haji Sampai 49 Baik Coba Di Musdalifay Yang Heboh Kemarin Itu Jama Haji Gak Sarapan Dari Malam Kemudian Pagi Juga Gak Ada Sarapan Sampai Gak Dijemput Sampai Jam Sebelah Siap Bergelimpangan Makanya Paling Banyak Yang Mati Jam Haji Dari Indonesia Di Tahun Ini 600 Orang Lebih Yang Madin Karena Panas Dan Koordinasinya Kurang Ya Mungkin Karena Habis Pandemi Kan Langsung Haji Los Akhirnya Panitianya Kalangkabut Begitu Kata Rasulullah Panasnya Udara Pada Waktu Musim Panas Itu Itu Adalah Dari Faih Jahannam Faih Itu Panasnya Neraka Jahannam Bayang Kedel Padahal Itu Pusisinya Di Bumi Nomor Tujuh Itu Atau Di bawah Dasar Laut Api Itu Neraka Itu Tapi Ketika Musim Panas Itu Bisa Sampai Ke Ini Apa ini Di atas tanah Sebenarnya Sampai 50 derajat Ada yang 55 derajat Ya Allah Maka Lengkap Daripada Hadith Ini Sholat Ini Sholat Tuhur Pada Waktu Sudah Agak Dingin Maksudnya Kan Di zaman Nabi Masjid Kan Gano Asih Kemudian Masjid Di zaman Nabi Itu Atap Itu Cuma 3 Sob Depan Sob 1 2 3 4 Gitu Tengah Tengah Itu Bolong Gano Genteng Itu Masjid Tabawi Asli Ya Maka Ketika Api Itu Masjid Panas Sholat Tuhur Panas Sekali Sampai Para sahabat Meletakkan Sorbannya Di tempat Sujud Karena Saking Panas Tempat Sujud Gitu Ya Maka Abidu Tundalah Sholat Sampai Matahari Tergelincir Sekitar Jam Satu Sampai Setengah Dua Baru Sholat Tuhur Iya Saking Panas Karena Kalau Sudah Jam Setengah Dua Kan Miring Gini Matahari Sehingga Menutupi Lantai Masjid Nabawi Itu Tidak Panas Karena Ketutupan Atap Yang Di Depan Sudah Habis Waktunya Sampai Sini Dulu Ya Karena Saya Kurang Nggak Badan Sedikit Maka Kita Tutup Dengan Subhanakallahu Bihamdik InsyaAllah Allah Ilay Ilay Lada Assalamuala Ruh Atim